Ya bukan hanya PDIP, saya bukan anggota PDIP jadi saya tidak tahu. Tetapi itu berlaku bagi semuanya, bukan hanya PDIP. Semua partai yang sekarang sudah terlanjur bergabung pun di Kim misalnya, Kim Plus itu. Loh saya kalau tidak bergabung dapat sendiri nih, bisa. Ini kan belum berdaftaran. Itu kan belum berdaftaran. Jadi masih ada kemungkinan ulas partai yang kemarin bergabung itu keluar dari... Secara teoritis boleh. Kalau kemungkinan saya tidak tahu kan, apa namanya, political third off-nya kita tidak tahu ya. Ada yang sudah diikat macam-macam. Tapi secara teoritis, secara hukum boleh. Kalau sekarang misalnya ada yang mau keluar di antara partai-partai yang di bawah 20% lalu bergabung sendiri itu sangat bisa. Berdasar putusan FK sekarang. Kan belum daftar juga kan mereka. Ini kan baru kontra-kontra politik. Pendaftarnya nanti tanggal 27. Jadi sebelum tanggal 27 itu bisa membubarkan diri dan membuat koalisi baru. Keluang untuk meminimalisir ketidakadilan dan permainan curang. Apa perbuatan melawan hukum tapi perbuatan melawan moral. Melawan malah insi. Ya malah insi namanya. Jadi ya sekarang saya kira KPU sudah tahu, semuanya sudah dengar. Dan menurut saya tidak boleh ada alasan saya belum mendapat putusan MK. Putusan MK itu langsung diberikan begitu palu diketok langsung diserahkan hari itu juga. Tidak bisa beralasan. Wow saya belum menerima apa putusannya. Tadi sudah disuruh bawa pulang. Itu aturan. Cukup? Ada putusan lain Pak? Ya itu berlaku juga. Tentu saja berlaku juga. Kan putusan MK berlaku sejak diucapkan. Dan putusan MK itu kedudukannya lebih tinggi dari peraturan KPU, lebih tinggi dari peraturan pemerintah sekalipun. Putusan MK itu adalah undang-undang. Negatif legislator ya. Jadi dia langsung berlaku. Kalau ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan itu. Itu langsung berlaku. Tidak ada perdebatan. Kalau ke-70 ini sudah diputus oleh MA. MA itu kan memutus KPU. Memutus peraturan KPU. Sedangkan MK memutus undang-undang. Lebih tinggi undang-undang kan? Menyutus bahwa undang-undangnya begini. Peraturan KPU itu harus ikut yang undang-undang. Yang undang-undang itu ya putusan MK itu. Kalau putusan MA itu hanya memutus KPU. Jadi putusan MK itu menganulir putusan MK yang sebelumnya ya Pak? Teranulir dengan sendirinya mestinya. Pak dengan putusan MK ini berarti PDIP bisa nyawa terutama di pilkada DKI Jakarta yang pernah dibahas. Ya bukan hanya PDIP. Saya bukan anggota PDIP jadi saya tidak tahu. Tetapi itu berlaku bagi semuanya. Bukan hanya PDIP. Semua partai yang sekarang sudah terlanjur bergabung pun di KIM misalnya. KIM plus itu. Loh saya kalau tidak bergabung dapat sendiri nih. Bisa. Ini kan belum berdaftaran. Itu kan belum berdaftaran. Jadi masih ada kemungkinan ugas partai yang kemarin bergabung itu keluar dari? Secara teoritis boleh. Kalau kemungkinan saya tidak tahu. Kan apa namanya political truth ofnya kita tidak tahu ya. Ada yang sudah diikat macam-macam. Tapi secara teoritis, secara hukum boleh. Kalau sekarang misalnya ada yang mau keluar. Di antara partai-partai yang di bawah 20 persen lalu bergabung sendiri itu sangat bisa. Ya bukan hanya PDIP. Saya bukan anggota PDIP jadi saya tidak tahu. Tetapi itu berlaku bagi semuanya. Bukan hanya PDIP. Semua partai yang sekarang sudah terlanjur bergabung pun di KIM misalnya. KIM plus itu. Loh saya kalau tidak bergabung dapat sendiri nih. Bisa. Ini kan belum berdaftaran. Ya. Itu kan belum berdaftaran. Jadi masih ada kemungkinan ugas partai yang kemarin bergabung itu keluar dari? Secara teoritis boleh. Kalau kemungkinan saya tidak tahu kan. Apa namanya political truth ofnya kita tidak tahu ya. Ada yang sudah diikat macam-macam. Tapi secara teoritis, secara hukum boleh. Kalau sekarang misalnya ada yang mau keluar. Di antara partai-partai yang di bawah 20 persen lalu bergabung sendiri itu sangat bisa. Berdasar putusannya BK sekarang. Kan belum daftar juga kan mereka. Ini kan baru kontra-kontra politik. Pendaftarnya nanti tanggal 27. Jadi sebelum tanggal 27 itu bisa membubarkan diri. Dan membuat koalisi baru. Keluang untuk meminimalisir ketidakadilan dan permainan curang. Apa perbuatan melawan hukum tapi perbuatan melawan moral. Melawan mala insi. Ya malah insi namanya. Jadi ya sekarang saya kira KPU sudah tahu. Semuanya sudah dengar. Dan menurut saya tidak boleh ada alasan saya belum mendapat putusan MK. Putusan MK itu langsung diberikan begitu palu diketok langsung diserahkan hari itu juga. Tidak bisa beralasan. Wow saya belum menerima apa putusannya. Tadi sudah disuruh bawa pulang. Itu aturan. Cukup? Ya itu berlaku juga. Tentu saja berlaku juga. Kan putusan MK berlaku sejak diucapkan. Dan putusan MK itu kedudukannya lebih tinggi dari peraturan KPU. Lebih tinggi dari peraturan pemerintah sekalipun. Putusan MK itu adalah undang-undang. Negative legislature ya. Jadi dia langsung berlaku. Kalau ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan itu. Itu langsung berlaku. Tidak ada perdebatan. Kalau ke-70 ini sudah diputus oleh MA. Ma itu kan memutus KPU. Memutus peraturan KPU. Sedangkan MK memutus undang-undang. Lebih tinggi undang-undang kan. Menyutus bahwa undang-undangnya begini. Nah peraturan KPU itu harus ikut yang undang-undang. Yang undang-undang itu ya putusan MK itu. Kalau putusan MA itu hanya memutus KPU. Jadi putusan MK itu menganulir putusan MK yang sebelumnya ya Pak? Teranulir dengan sendirinya mestinya. Pak dengan putusan MK ini berarti PDIP bisa nyawa pertama di pilkada DKI Jakarta yang sedang dibahas. Cuma kalau kosong dua dia Pak? Ya bukan hanya PDIP. Saya bukan anggota PDIP jadi saya tidak tahu. Tetapi itu berlaku bagi semuanya. Bukan hanya PDIP. Semua partai yang sekarang sudah terlanjur bergabung pun di KIM misalnya. KIM plus itu. Loh saya kalau tidak bergabung dapat sendiri nih. Bisa. Ini kan belum berdaftaran. Itu kan belum berdaftaran. Jadi masih ada kemungkinan ugas partai yang kemarin bergabung itu keluar dari? Secara teoritis boleh. Kalau kemungkinan saya tidak tahu. Kan apa namanya political third-offnya kita tidak tahu ya. Ada yang sudah diikat macam-macam. Tapi secara teoritis, secara hukum boleh. Kalau sekarang misalnya ada yang mau keluar. Di antara partai-partai yang di bawah 20% lalu bergabung sendiri itu sangat bisa.